es pisang hijau oh ini apa aja bu es pisang hijau es pisang hijau itu isinya ada pisangnya ada bubur mutiara, sirup, sama susu bisa di unboxing bu dibuka dulu nah biar tau ini buburnya ini bubur, mutiara pisang hijau nya sirup, susu, nanti es nya pisang raja bu ya pisang raja ini kita tanpa bahan pengawet dan yang jelas sudah bersertifikat halal benar-benar homemade gitu dijamin garansi kita fresh dibuat setiap hari nah bu ini bedanya ini yang pakai cup sama yang pakai box ini apa bu harga atau apa bu kuantitinya banyaknya kalau yang ini banyak lebih banyak porsinya sama terpisah misalnya untuk bincisan ke rumah saudara atau untuk hantaran biasanya kalau ini biasanya untuk porsian satu orang porsinya pas untuk langsung dimakan dicampur semuanya untuk harga bu harganya yang cup Rp 10.000 yang box ini Rp 15.000 oh gitu ini yang best seller yang mana nih bu yang laris nih bu antara cup dengan box ini untuk yang langsung dikonsumsi ini cup ini biasanya di ojek online oh cek online iya ini best sellernya berarti sudah online ya bu ya online ini jualannya sudah sejak kapan ini bu jualannya dari pandemi sih dari pandemi ya iya sudah 2020 2020 iya ini ada online nya kalau di gofood Vista Riva kalau di grapefood es pisang hijau pedalangan oh gitu adanya di pedalangan di Taman Tirta Agung oh Taman Tirta Agung sana iya di seberang masjid Uhwa Islam ya ibu kok punya ini bu ide jualan ini bu ide jualan apa pisang hijau ini bu sebenarnya karena pandemi sih pak iya terus ini pisang hijau kita juga sirupnya buat sendiri nih oh sirupnya juga sirup sendiri iya buat sendiri iya iya waktu pandemi nungg sewo ibu jualan apa sebelum pandemi sebelum pandemi oh enggak sih kerja oh kerja saya punya cafe tapi ada karyawan terus gara-gara pandemi iya pandemi akhirnya kita banting setir banting setir ke ini berarti udah lama ya bu ya hampir lumayan lama pak 4 tahunan ya iya udah 4 kali puasa kalau puasa itu antri iya ini ibu bikinnya ini waktu awal dulu itu belajar sendiri atau anu bu kita belajar sama orang ada yang ajar langsung oh langsung belajar sama anu orang dari makasar gitu resepnya resep sana kita kulit apa pisangnya juga yang dikukus bukan yang di dadar oh gitu pisangnya yang dikukus pisangnya ini kulitnya yang dikukus oh itu kulitnya yang dikukus bu ini semuanya bikin sendiri bu iya ini home made kita udah punya izin usaha NIB nya gitu sudah kurasi dari Dinkop juga oh gitu iya sudah ikut bazar di ini Dinkop nah bu ini bu yang paling susah bikin pisang icu itu yang apa bu pisang icu bagian apa bu pisangnya oh pisangnya iya pisangnya karena kan dilapis adonan itu ada prosesnya dikukus terus pas dibungkusnya gitu kalau untuk itu bu bikin kayak buburnya itu buburnya juga sih tingkat kekentalannya itu dan rasa sih kalau kita memang apa menang di rasa buburnya gitu dari review-review customer itu bubur kita mungkin beda gue lo nyari gini bu kan ini pisang icu berarti yang utama pisangnya nah kalau nyari pisang yang baik itu gimana bu pisangnya itu pisang raja kita biasanya belinya dari petani langsung oh dari petani langsung berarti gak di pasar enggak kebetulan di rawasari itu banyak pohon pisang itu ada petaninya jadi kita yang sulo biasanya yang matang yang matangnya alami jadi dia warnanya kuning dalamnya itu pisangnya kita khusus pisang raja bu ini penangan lu gak bu mengalami kendala bahan baku pisangnya susah atau gimana biasanya itu pas bulan puasa sih karena kan banyak pedagang musiman kayak pisangnya itu yang untuk isian bolen snek-snek nagasari kue-kue lainnya gitu sih jadi kanu ya bu gak mengalami kendala gitu ya enggak pak alhamdulillah berarti lancar ya pisangnya karena kebetulan tempat produksinya itu udah banyak petani pisang ya pohon pisangnya jadi malah enak ya bu ya tetangga sendiri berapa kali belajarnya bikin pisang cuo sampai menemukan yang enak gitu bu bikinnya bu belajarnya kita itu trialnya banyak sih berkali-kali iya karena kan untuk nemuin rasa yang pasnya itu ya dari buburnya gak terlalu manis terus karena nanti kan ada sirupnya oh gitu berarti buburnya gak boleh manis ya buburnya kita cenderung gurih oh gurih ya jadi perpaduannya klop nanti kan pakai kental manis pakai sirup itu gini jadi nganu ya bu ya istilahnya harus tidak ada yang dominan semua ya bu ya iya harus seimbang semua gitu ya jadi kita gak sekedar makan tapi meninggalkan kesan di mulutnya gitu after testnya tuh ada nah bu itu bu dulu tester-testernya ke teman-teman tetangga tuh keluarga dulu untuk testernya bikinnya awal-awal testernya ke keluarga testernya ke keluarga misalnya ada acara arisan itu oh gitu kita itu sumbang gitu jadi istilahnya gimana responnya dulu gitu ya iya ini berarti menerima pesanan selain online juga untuk itu ya bu ya arisan dan sebagainya gitu kita suka PKK biasanya pas bulan puasa itu kan gak ada pertemuan jadi mereka pilihnya yang packingnya kotak oh gitu karena kan esnya dipisah oh ini bu suka dukanya nih jualan es pisang hijau ini bu suka dukanya biasanya sih kalau es itu kan hujan ya biasanya ya tapi kalau untuk es pisang hijau ini kan bisa dikonsumsi hujan panas karena dia ada buburnya gitu kan iya tanpa es pun dia enak oh berarti tanpa es pun juga enak ya bu ya kalau disini kan bubur manis ya itu mirip seperti itu cuma bedanya kan sirupnya merah bukan dari gula merah tapi gula putih kita pakainya harapannya ke depan untuk usaha ini bu harapannya ke depan ini itu bayi juga aman untuk makan buburnya ini aman ya bu iya aman karena kita tanpa tambahan bahan kimia atau pengawet makanya cuma bertahan satu hari gak bisa untuk besok oh ini bertahan satu hari iya satu hari gak bisa dimasukkan di kulkas atau anu karena pakai santan takutnya aromanya beda oh gitu aromanya kita gak sarankan untuk besok berarti benar-benar fresh ya hari ini dibuat hari ini dijual dikonsumsi dimakan juga hari ini gitu ya bu nah ini prepare-nya dari jam berapa bu ini kan banyak itemnya itu ada pisang ada mutiara ada sirup ada bubur prepare-nya sih yang lama tuh buburnya karena kan kita harus dingin gitu oh buburnya harus dingin dulu iya kalau enggak nanti dia cair gak pekat oh berarti didinginkan dulu ya iya itu berapa nganu bu prepare-nya dari jam berapa loh untuk event-event CFD CFD tuh sekitar 2 jam oh berarti jam 4an pagi jam 4 pagi gitu ya iya jam 4